Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Bekuk Millwall 4-1 Arsenal raih kemenangan pertama di pramusim The Gunners telah menjalani tur ke Skotlandia dan menggelar dua pertandingan persahabatan melawan Hibernian dan Rangers Yang berakhir dengan kekalahan 2-1 dan hasil imbang 2-2 Tim Mikel Arteta kemudian dicatualkan terbang ke Amerika Serikat untuk tampil di Florida Cup Tetapi membatalkan rencana itu setelah sejumlah anggota rombongan mereka dinyatakan positif terpapar virus corona Arsenal dengan cepat mengubah rencana pramusim mereka dan mengatur pertandingan persahabatan dengan sesama klub London Millwall Di markas latihan London Kulni pada Sabtu 24 Juli sore waktu setempat Arthur Okonkwo bermain sebagai penjaga gawang untuk tim Arteta Dengan empat bag diisi oleh Calum Chambers, Rob Holding, Pablo Mari, dan Kieran Tierney Thomas Partey dan Mohamed Elneny berada di lini tengah Dengan Nicholas Pepe, Emil Smithrow, dan Eddie Nketiah berada di belakang Pierre-Emerick Aubameyang Dengan Nicholas berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 4-1 Gol mereka masing-masing dicetak oleh Chambers, Pepe, serta pemain pengganti Alexander Lacazette dan Volarin Balogun Arsenal masih memiliki pertandingan persahabatan melawan Chelsea dan Tottenham pada awal Agustus Sebelum melakukan perjalanan untuk menghadapi Brentford dalam pertandingan pembuka Premier League musim 2021-2022 pada 13 Agustus Arsenal menyelesaikan penandatanganan pemain muda Fulham Mika Biref Arsenal telah menyelesaikan perekrutan penyerang tengah Fulham Mika Biref Menurut The Athletic, Biref telah bergabung dengan klub Emirates setelah menolak tawaran kontrak profesional di Craven Cottage Meskipun diakini anak muda itu tidak akan langsung bergabung dengan tim utama Dia pasti bisa dipromosikan jika dia bisa meniru rekor mencetak peli yang dia tunjukkan di Fulham Remaja itu akan bergabung dengan akademi yang telah menghasilkan starter reguler tim utama Dan mungkin itu bisa menjadi alasan mengapa dia menolak tawaran kontrak dari Cottagers Bangkitnya Bukai Osaka dan Emil Smithrow adalah contoh sempurna bahwa Akademi Hellen adalah jalan menuju squad senior Arsenal Keduanya telah melalui jajaran Akademi untuk mengamankan jersey nomor 7 dan nomor 10 yang ikonik Biref sebagian besar bermain sebagai striker tetapi juga dapat ditempatkan sebagai pemain sayap dengan efek yang sama Dia adalah pemain yang kuat secara fisik dan kuat dengan kemampuan teknis yang mengesankan Dia memiliki kemampuan untuk mengontrol bola di ruang sempit dan membantu kemajuan tim saat menyerang Terlepas dari penyelesaian tempat di depan gawang, pemain berusia 18 tahun itu turun ke dalam untuk menciptakan peluang bagi rekan satu timnya Ini terbukti musim lalu dengan memberikan 13 asis Dia adalah prospek yang menarik untuk dimiliki di klub dan salah satu yang harus diperhatikan untuk masa depan Ikuti mau Chelsea, Arsenal segera amankan Tami Abraham Saga transfer Tami Abraham dilaporkan akan segera berakhir Setelah Arsenal dilaporkan menurut laporan tersebut, akar masalah transfer Abraham ke Arsenal macet karena perbedaan jenis transfer Menurut laporan tersebut, Arsenal hanya ingin meminjam Abraham selama satu musim Selain mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang striker Sementara Chelsea diberitakan ingin melepas sang striker secara permanen Itulah mengapa proses negosiasi antara kedua klub agak alot Setelah proses negosiasi yang alot, Arsenal dilaporkan akhirnya menuruti keinginan Chelsea Mereka dilaporkan akan membeli sang striker secara permanen Mereka dilaporkan akan mengajukan tawaran sebesar 40 juta pounds untuk sang striker dalam waktu dekat ini Mereka berharap dengan tawaran ini bisa membuat sang striker bisa segera pindah ke London Utara Chelsea memang dilaporkan tengah butuh uang dalam jumlah besar karena mereka ingin menuntaskan megatransfer Erling Haaland di musim panas ini Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik pada akhir pekan kemarin yang berkaitan dengan Arsenal Bagaimana pendapat kamu? See you in the next video Stay safe and stay healthy, Gunners Bye-bye Sub indo by broth3rmax